Robiah, pembantu rumah tangga, tersangka penculikan bayi yang sempat kabur ke Palembang akhirnya bisa ditangkap petugas kepolisian dan langsung dibawa ke Batam ke Pulauan Riau dengan menggunakan pesawat tujuan Jakarta-Batam. Tersangka terlihat menangis saat digiring petugas keluar bandara Hang Nadim, Batam. Tersangka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kawasan Bengkong, Kota Batam menculik bayi majikan yang bernama Hairun Nisa yang masih berumur 5 tahun. Dengan pengawalan ketat, tersangka bersama bayi korban penculikan tiba tadi malam. Kedatangan pelaku penculikan bersama petugas kepolisian sempat mendapat perhatian para colon penumpang pesawat di bandara Hang Nadim, Batam. Menurut tersangka, ia mengaku juga anak yang diculiknya merupakan anak sendiri yang diasa oleh sang majikan. Namun, ia tidak mempunyai bukti terkait status anaknya tersebut.